Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya Di video kali ini saya akan mereview pemakaian ban kursa yang saya gunakan Yaitu Platinum R26 Yang profil ban nya itu 90x80 Tetapi sebelumnya saya juga mereview ban kursa Platinum R99 Jika teman-teman belum melihat silahkan klik di sebelah sini ya Ban kursa Platinum R26 ini saya menggunakan rank 14 Yang ada di motor bario saya Ban ini juga saya gunakan untuk pergi ke kantor Kemudian melewati jalan-jalan yang basah Kemudian melewati jalan-jalan yang berlubang Tanjakan dan asfal-asfal yang pada saat cuaca panas Ataupun cuaca yang dingin di pegunungan Oke sebelum saya review kelebihan dan kekurangan Ataupun worth it atau tidak digunakan pada saat teman-teman melihat video ini Jangan lupa sebelumnya like video ini Dan subscribe channel saya bagi yang belum Oke teman-teman yang pertama kita membahas motifnya ban Platinum R26 Untuk ban Platinum R26 ini mempunyai motif yang sporty, elegan, tidak lebay ya Berbentuk seperti huruf V seperti ini ya V seperti ini kayak Intinya itu lebih sporty, lebih enak dipandang Untuk harganya sendiri ban Platinum R26 ini mempunyai renteng harga Rp 180.000-200.000 Itu tergantung toko yang menjualnya ya teman-teman Harga-harga segitu itu hitungannya itu termasuk harga-harga yang murah ya di kelasnya ban kursa R26 ini Oke jika teman-teman ingin membeli R26 ini Pasti teman-teman berpikir untuk jalan-jalan untuk nikung ya Untuk ngeplek lah bahasa jawabannya itu seperti itu Itu untuk jalan nikung setika aspalnya kering atau cuacanya panas itu enak ya teman-teman Untuk menikung kanan-kiri naik ke bug gunungan kanan-kiri itu lebih enak lah untuk nikung Tetapi di track basah teman-teman harus berhati-hati ketika nikung karena agak licin ya Oke untuk membahas review ini biasanya teman-teman bertanya tentang keawetan Ban Platinum R26 ini yang sudah saya gunakan sudah saya jalankan sekitar 18.000 km selama 2 tahun ya Untuk ban depan itu berbeda dengan ban belakang Untuk yang saya review ini adalah ban depan Ini lebih awet ya teman-teman tidak secepat yang belakang Belakang sudah saya sudah mau ganti ini Tapi untuk yang bagian depan ini masih awet ya teman-teman untuk keawetannya Ya harga segitu untuk ban Platinum R26 ini ya cukup awet lah seperti itu ya Selanjutnya adalah kekurangan pasti ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian ya Untuk kekurangannya yang pertama ketika melibas track basah atau aspal basah bekas hujan ataupun saat hujan Itu agak licin ya teman-teman apalagi kalau melewati marka jalan itu sangat licin Maka dari itu jika melewati jalan seperti itu teman-teman harus berhati-hati menggunakan ban kursa ini Kemudian jika ada genangan air jangan terlalu gaspol karena nanti agak mengambang ya Untuk kekurangan yang kedua adalah batiannya itu tidak rata ya teman-teman Saya sudah menggunakan 2 tahun itu batiannya tidak rata Ada yang tinggi kemudian ada yang legok turun seperti ini ya Intinya ini tidak rata Ini ciri-ciri ban kursa itu seperti ini ya teman-teman Kemudian untuk kekurangannya itu ban ini agak retak-retak ya teman-teman Ketika umurnya sudah 2 tahun sudah 18.000 km ini agak mulai retak-retak Biasanya berasal dari udara panas yang disekelilingnya ya biasanya aspal panas ya Dan akibatnya tekanan dalam ban ini menjadi besar sehingga akan mendorong ban itu retak-retak ya Karena cuaca di Indonesia itu memang sangat panas ya Terus akibatnya jika retak-retak ini biasanya bahan komponenya itu agak keras ya Agak kurang baik itu biasanya kalau terjadi retak-retak Kesimpulannya apakah worth it teman-teman membeli atau menggunakan ban kursa platinum R26 Saya katakan adalah worth it Layak untuk dibeli, layak untuk digunakan Dengan segala kekurangannya ya teman-teman Jika untuk nikung-nikung sangat worth it ya Tetapi tidak se-worth it ban yang soft compound ya Karena ban platinum R26 ini adalah medium compound Oke itu tadi review mengenai ban kursa platinum R26 ini Semoga dengan video ini menjadi referensi teman-teman untuk membeli ban platinum ataupun memakai ban platinum R26 ini Ada pertanyaan ataupun ada saran silahkan tulis di kolom komentar untuk diskusi kita semuanya ya Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum Oke sampai jumpa lagi di video-video otomotif berikutnya Saya Ahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh